Sebuah video tersebar dan terlihat seorang penganut Yahudi sedang beribadah di dalam masjid dan jamaah di dalam masjid juga tidak ada yang melarangnya. Hmm, fenomena apa ini? Mari kita bongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rabbanians ID. Di episode sebelumnya, kita telah membahas soal adanya riwayat umat Nasrani yang beribadah di dalam masjid Nabawi. Walaupun riwayat itu menceritakan peristiwa umat Nasrani yang beribadah di dalam masjid, namun faktanya teman-teman sangat minim dan langka bahkan mungkin tidak ada cerita-cerita lain yang menyatakan di mana umat Kristen kemudian beribadah di dalam masjid. Malahan kebalikannya, yang banyak terjadi malah umat Yahudi yang kedapatan sering melakukan ibadah hariannya di dalam masjid ketika mereka tidak menemukan tempat ibadah mereka yakni sinagoga. Sebagaimana video yang kita saksikan di awal episode tadi? Hal ini mungkin bisa dipahami dikarenakan umat Kristen yang sekarang ini tidak memiliki jenis ibadah harian bagi tiap individu. Jadi ya mereka tidak perlu susah-susah untuk mencari tempat ibadah, mengingat cara ibadah mereka sekarang ini berbeda dengan ibadah Yahudi dan umat Islam yang dilakukan setiap hari pada waktu-waktu tertentu. Nah teman-teman ada sebuah video di Youtube yang memperlihatkan aksi sosial eksperimen di mana seorang Yahudi itu nekat masuk masjid dan melakukan ibadah mereka di dalamnya. Dan lihat bagaimana respon jemaahnya. Selamat malam. Selamat malam. Hey, Tony. Ok? Ya, baik Katanya, orang lain baik. Ten gang. Bet the Islamic Center. Thank you. Is it ok if I prih in here. Is it ok if you pray? Ok if I pray in here. Of course. It's a house of worship, no matter what, baby. Thank you. God bless. Thank you. You ok if I pray next to you? Fine. You don't mind? Doesn't make you uncomfortable. selamat menikmati video ini tersebar di youtube namun kita tidak dapat menemukan lagi video aslinya karena sudah dihapus atau channelnya sudah ditutup oleh youtube sendiri nah terlepas apakah yahudi dalam video tersebut adalah orang islam yang berpura-pura menjadi yahudi atau memang beneran yahudi nyatanya secara prakteknya orang-orang yahudi itu lebih memilih masjid atau musalah untuk digunakan sebagai area beribadah mereka ketika mereka tidak menjumpai tempat ibadah mereka yakni sinagoga dan secara bersamaan mereka juga paling anti beribadah di gereja walaupun dalam kondisi terdesak padahal di eropa itu kan lebih banyak gereja daripada masjid seperti itu ya nah teman-teman inilah topik yang akan kita bahas di episode kali ini kita akan membahas perspektif yahudi soal ibadah mereka di dalam masjid sederhananya disini saya akan menjelaskan kenapa umat yahudi itu lebih memilih masjid sebagai alternatif untuk tempat ibadah mereka dan kenapa mereka sangat menghindari gereja nah perlu diperhatikan pula bahwa disini kita akan membahas yahudi dalam perspektif teologi atau agama ya bukan dari perspektif politik sehingga pembahasan kita diharapkan tidak biasa namun sebelum kita bahas lebih lanjut saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com saya ucapkan terima kasih atas antusiasinya dan apresiasinya semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat berkembangan channel ini buat yang mau ikut berpartisipasi teman-teman dapat mengklik link kebanyakan kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video dan di kolom komentar semat di bawah video ini bulan Januari lalu seorang rabi yahudi bernama Israel Elbaum terjebak badai salju saat mengunjungi Istanbul, Turki dan dengan kondisi itu membuatnya harus berlindung dalam masjid di Istanbul pemuka agama Yahudi yang berusia 62 tahun itu terpaksa harus bertahan dalam masjid selama 11 jam dan dalam rentang waktu itu ia pula harus mengerjakan ibadah hariannya yang ketika itu harus ia lakukan di dalam masjid ia kemudian menceritakan pengalamannya bermalam dan beribadah dalam masjid bersama umat muslim kepada sebuah media dari Turki sebagai berikut I need to take out my shoes mask you know we take out the shoes like usual all the people and I go in the carpet it was little bit war so it was little bit better I go in the other side of the mask people look at me you know because I look different but nobody only smiling nobody say something only smile at all very nice and I go to the other side of the mask and then people sleep so I go also to sleep little bit for one hour maybe I sleep on the carp you know and then I wake up it was five o'clock in the morning six o'clock in the morning you know I go to the to wash my hand to wash my face and then I go to pray I need to pray when I go to pray you see maybe it was five people from all the people there also muslim people we pray to the same God so I think it's no problem Nah teman-teman hal serupa juga pernah dialami oleh Rabi Yonatan saat ia berada di Bandara Kerala India pada bulan Maret yang lalu ia lebih memilih ruang ibadah muslim atau musalah yakni musalah bandara untuk digunakan melakukan tefilah salatnya orang Yahudi dalam postingan Facebooknya itu ia menjelaskan kenapa Yahudi lebih memilih ruang ibadah umat Islam atau masjid untuk beribadah untuk mereka melakukan tefilahnya selain ruang ibadah Hindu atau kuil dan ruang ibadah Kristen atau gereja ia menuliskan bahwa menurut fatwa Rabi Ovadiyah Yosef bahwa seorang Yahudi itu boleh beribadah di masjid hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Yabiyah Omer volume 7 Yoreh Diyah ke-12 nah ini teman-teman merupakan kitab Yahudi yang membahas halakih atau sederhananya seperti kitab fiqih dalam Islam seperti itu dimana dalam literatur tersebut disebutkan banyak mengutip info otoritas Yahudi yang memperbolehkan Yahudi untuk beribadah di masjid seperti sumber yang dikutip dari Rambam ya Rambam ini teman-teman imamnya Yahudi yang paling otoritatif yang paling dihormati dimana pada postingan ini Rambam disebutkan juga melakukan sujud mirip dengan praktik Islam normatif dan Rambam ini diceritakan menghadiri salat dan ceramah di masjid ketika dia menjadi dokter di kerajaan di Mesir nah jadi teman-teman Yahudi itu punya hukum fiqih juga yang disebut halakha kalau di Islam disebut dengan syariah dimana Rabi terkemuka dan paling otoritatif dan paling dihormati dalam Yahudi yakni Rambam atau Rabi Moshe Maimonides pada fatwanya itu memperbolehkan orang Yahudi untuk beribadah di dalam masjid namun tidak diperbolehkan masuk ke tempat berhala atau tempat sesembahan berhala bahkan pula melihatnya saja juga hampir dilarang seperti itu dan Rambam sebagai otoritas Yahudi yang paling dihormati memandang jika gereja adalah tempat penyembahan berhala yang harus ditinggalkan oleh orang Yahudi menurutnya ya maaf ya nah hal ini berbeda dengan masjid teman-teman jadi teman-teman walaupun orang Kristen masih salah faham dan menganggap jika umat Islam itu orang Islam itu menyembah batu hitam di Mekah akan tetapi menurut orang Yahudi teman-teman menurut kacamata orang Yahudi orang Islam itu tidak sama sekali dianggap sebagai kaum penyembah berhala apalagi menyembah batu hitam di Mekah seperti itu I have heard some claims being made that the Muslims worship the stone at the Kaaba because they kiss it or whatnot and I just want to say you know my view on this and probably the view of the most Jews is that this is complete lie 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 just because the Muslims make this place as a precious place for them and just because they honor this place and even the stone itself does not make it that they are worshiping the stone in fact as Jews we also kiss the wall right the wailing wall and the reason we kiss it not because we're worshiping the wall not because we think that the wall is God the reason we kiss it is because we believe that this wall is a remnant of the second temple that stood on the temple mount you know what we call in Hebrew Beit HaMikdash the house of God the holy house and you know we're not worshiping the stones you know that make up this wall so therefore this is a complete nonsense in fact I'll tell you even further you know when I see my kids I kiss them too does that mean I worship the kids I kiss my kids because you know I have affection for them I love them I kiss them so same thing with this wall you know we have affection this is one of the and same thing for the Muslims when it comes to the stone in the Kaaba you know they honor this place and so therefore this is a complete lie and nonsense and you know I don't think that it's beneficial for anybody to spread lies para imam yahudi di kalangan rabi-rabi yang otoritatif baik dari generasi geonim maupun generasi rishonim itu sepakat jika islam itu bukanlah umat penyembah berhala dalam tesufot harambam yakni sejenis kitab majemuk fatawanya dari rabi yahudi yang paling otoritatif yang paling terkembuka yakni rambam nah disini ia menyebut umat islam dengan sebutan kaum ismail dan disebutkan dalam fatwanya tersebut bahwa umat islam bukanlah penyembah berhala penyembah berhala telah terputus dari mulut dan hati mereka pun kalau ada yang mengatakan jika tempat ibadah mereka yakni kaabah dahulu itu diisi dengan berhala rambam mengatakan bahwa itu tidak masalah karena pada hakikatnya sekarang umat islam sudah menyangkalinya nah dalam kitab tarikh hukama sejarawan muslim bernama ibnu al-qifti menuliskan bahwa rabi yahudi yang paling otoritatif ini yakni rambam pada banyak kesempatan itu secara sukarela ia pergi ke masjid untuk beribadah disana ya tanpa ada paksaan dan ia tidak melihat hal itu bertentangan dengan ajaran yahudi nah dalam pandangan lain teman-teman yahudi bahkan menganggap jika umat islam itu menyembah tuhan yang sama yang disembah oleh orang yahudi sehingga secara aturan agama mereka teman-teman umat yahudi itu lebih lunak terhadap agama islam ya sekali lagi ini konteksnya secara agama ya bukan secara politik seperti itu dimana mereka itu memperbolehkan menjual tanah kepada orang islam padahal yahudi itu teman-teman mereka memiliki aturan bahwa mereka itu tidak boleh menjual tanah mereka itu kepada orang yang non-yahudi seperti itu dan juga teman-teman diperbolehkan masuk masjid dan beribadah di dalamnya bahkan pula orang yahudi itu boleh membantu orang islam dalam membangun masjid nah atas dasar inilah teman-teman kenapa yahudi itu tidak mempermasalahkan jika mereka itu beribadah dalam masjid apalagi di Eropa teman-teman jika tidak ada sinagoga maka mereka lebih memilih masjid untuk tempat beribadahnya daripada gereja hal itu karena teman-teman Kristen itu dianggap sebagai maaf cakap menurut mereka ya Kristen itu sebagai penyembah berhala menurut yahudi sebagaimana disebutkan dalam Talmud Avodah Zarah adapun teman-teman sebaliknya ya saya belum mendapatkan fatwa atau pembahasan khusus soal bagaimana islam islam memandang yahudi yang beribadah dalam masjid namun seperti yang sudah kita bahas di episode sebelumnya selama ibadah mereka itu dianggap sebagai bentuk syariat umat-umat terdahulu dan tidak mengandung unsur-unsur kesilikan serta itu dapat mendantangkan masalah seperti mengenalkan islam ya semoga itu menjadi wasilah kan seperti itu karena umat islam dan yahudi itu memahami jika kita itu menyembah Tuhan yang sama karena yahudi itu sisa-sisa dari umat bani israel syariatnya bani israel yang tentu nabi musa dan nabi-nabi bani israel lainnya mengajarkan tawhid yang sama seperti yang diajarkan oleh nabi muhammad kan seperti itu dan karena itu pula lah teman-teman kalau kita bahas lebih lanjut islam itu di mata yahudi dianggap sebagai agama alternatif kepada orang-orang non-bani israel mereka itu memandang bahwa islam itu sebagai jalan yang lurus dan akan mendapatkan tempat khusus di surga menurut yahudi dalam surga yahudi seperti itu jadi teman-teman gini agama yahudi itu kan hanya diperuntukkan bagi keturunan israel nah jalan keselamatan bagi orang-orang non-israel ya non-keturunan israel itu adalah salah satunya adalah agama islam menurut mereka islam itu dianggap sebagai alternatif agama bagi non-bani israel agar selamat menurut agama yahudi oleh karena itu islam itu dianggap sebagai bentuk gertosaf atau disebut juga sebagai benai noah dalam agama yahudi nah apa itu gertosaf dan benai noah ini akan kita bahas di episode berikutnya jadi jangan lupa klik tombol subscribe juga tombol loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru dari channel Rabbanians ID nah bagaimana mendapat teman-teman tulis di kolom komentar kalau video ini bermanfaat klik share dan like-nya serta kalau channel ini lai dukung secara material teman-teman dapat klik link kita bisa dokom di kolom deskripsi video dan di kolom komentar tersemat di bawah video ini terima kasih telah menyaksikan mohon maaf bila ada kesilapan dan kesalahan sampai jumpa di episode berikutnya saya Zulfan Afdillah Maha Udiri bila hitafiul hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam damai